selamat menikmati hari pertama kemarin sudah dijelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran untuk agenda 2, indikator hasil belajarnya seperti apa dan sudah berkenalan dengan teman-teman peserta latsar yang seru-seru semua dan tentunya di hari pertama tadi kita menjelaskan tentang akuntabilitas overview memberikan penguatan dengan sembilan indikator nilai akuntabilitas dari mulai tanggung jawab, integritas, keadilan, keseimbangan, konsisten, transparan, jujur, kepercayaan, dan kejelasan selanjutnya nasionalisme bagaimana kita memfasilitasi pembentukan nilai-nilai Pancasila dalam menemukan nasionalisme ASN ini overview-nya luar biasa dibantu oleh Mas Dewi ini luar biasa dan ini juga dibantu luar biasa oleh Bu Eva ya ini penugasannya untuk asinkronusnya ini hari pertama di Rabu 28 Juli 2012 hari keduanya asinkronus, belajar mandiri, ini tugas-tugasnya dan hari ketiga hari ini ya Jumat 30 Juli kita pendalaman dan penguatan agenda 2 khususnya untuk etika publik dan komitmen mutu dengan indikator hasil belajarnya seperti ini nah kita pagi nanti ya sebentar lagi mulai jam 8 kita ingin sesi sharing terkait dengan tugas yang sudah diberikan dengan bercerita tugas learning jurnal terkait dengan materi akutabilitas, nasional etika, dan komitmen mutu besok diceritakan tentang anti korupsinya dengan cara ini dia seperti biasa kita apa meminta orang yang ditunjuk ya dengan will of name seperti ini untuk bisa bercerita ya ini kita coba dulu jadi saat ini saya sedang melakukan uji coba bahan tayang yang sudah saya buat berjalan dengan baik atau tidak sebelum nanti disampaikan ke teman-teman peserta latsar ini siang pagi ini yang akan kita sampaikan etika publik ya dan tentunya komitmen mutu ini overview modelnya dan ini ada 7 indikator serta nanti ada nonton video dan ini adalah asinkronusnya untuk hari ini pelajaran selanjutnya besok Sabtu di dalam sistem apa bahan tayang ini masih saya tutup gitu ya jadi belum dibuka karena khawatirnya peserta pelatihan nanti malah apa malah konsentrasinya ke hari ke Sabtu gitu ya hari kelima juga masih ditutup gitu ya belum apa untuk Senin 2 Agustus belum dibuka dan hari keenam pun sama ya belum dibuka karena nanti khawatirnya akan menghilangkan fokus teman-teman peserta karena harus diselesaikan dulu di hari ketiga gitu ya materi hari-hari berikutnya kita tutup semoga diberi kelancaran Bapak dan Ibu dan untuk kita semua mudah-mudahan ini menjadi pembuka inspirasi buat kita bersama terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih